Bismillahirrahmanirrahim Ucapan doa ketika mendengarkan satu berita gembira Doa ketika kita mendengar ada yang lahir Semoga anak yang dianugerahkan kepadamu itu mendapatkan berkah Dan engkau bersyukur kepada sang pemberi Dan semoga dia mencapai usia sampai dewasa Dan engkau pun mendapatkan kebaikan dari anak itu Betapa keturunan itu sangat punya pengaruh terhadap kita Tidak hanya di dunia tapi nanti di akhir Nanti ada derajat orang tua yang kemudian ditinggikan terus Oleh Allah ketika sudah di surga Lalu orang ini merasa Duh amal apa lagi kok ditinggikan terus ya Allah Itu adalah berkat doa Doa itu adalah berkat istighfar dari anak-anakmu untuk kamu Hadis Rasulullah SAW yang nanti akan memberikan mahkota kepada orang tua yang anaknya Bisa sampai berhasil menjadi penghafal Al-Quran Lalu bisa mengamalkan dengan baik Anak itu juga di dalam Al-Quran disebut dengan empat macam Satu Anak itu merupakan zina Anak itu merupakan perhiasan Sesuatu yang menyenangkan Perhiasan dunia Anak juga bisa menjadi fitnah Anak bisa menjadi ujian Menjadi cobaan Anak bisa juga menjadi kuratu a'yun Bisa menjadi penyejuk mata Anak bisa menjadi adun Bisa menjadi musuh Kalau sampai anak bisa menjadi musuh itu berbahaya Kalau sampai menjadi musuh ini berarti Ada kesalahan di dalam pendidikan anak Sejak dalam kandungan sampai pendidikannya Bagaimana menjadi orang tua yang baik Jadi kalau sekarang di sekolah ada parenting school Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wahlun ognatam min lisani yabqahu qawli amma ba'duh Bapak-bapak ibu-ibu Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah Kita akan melanjutkan kajian zikir Doa Kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jawzi Al-Wabilus Sayyib Sekarang sampai di zikir Ketika melahirkan Atau yang berhubungan seputar itu Jadi kemarin Beberapa waktu yang lalu Kita sudah bahas tentang Doa ketika menikah Pernikahan Lalu sekarang kita Akan bahas tentang zikir ketika melahirkan Dan yang berhubungan dengannya Bapak ibu yang dirahmati Allah Bahwa Rumah tangga itu Salah satu yang bisa jadi persoalan itu Karena Tidak mendapatkan keturunan Kadang-kadang itu bisa menjadi penyebab Rumah tangga kurang harmonis Tetapi juga ada yang berhasil harmonis Walaupun tidak dikarunai keturunan Tetapi juga akan menjadi masalah Di beberapa keluarga yang tidak kokoh Ya mungkin seperti itu Dan di undang-undang kita Juga memperbolehkan kemudian Menikah lagi itu menjadi Persaratannya adalah karena Tidak memiliki keturunan Oleh karena itu Ketika berbicara tentang kebahagiaan Kebahagiaan di dunia itu Tidak pernah tuntas Jadi sampai kita mulai Dari masa Anak-anak sampai kita Posisi tua dan meninggal dunia itu Kebahagiaan terus kita minta kepada Allah Dan tidak ada yang berhenti Ketika ditanya misalnya Sama anak SMA Kamu bahagia gimana Kalau saya sudah lulus pak Oke sudah bahagia Kalau sudah lulus SMA Tapi selesaikah Bahagianya belum Ditanya lagi Kapan kamu mengatakan bahagia Kalau saya bisa lulus Diterima di Perguruan tinggi misalnya Baru bahagia Setelah itu Selesai Sudah keterima Selesai kayak bahagia belum Ditanya lagi setelah itu Setelah lulus Dari perguruan tinggi Lalu kemudian Bahagia kalau sudah Selesai lulus dari Perguruan tinggi Terus begitu Selesai dari perguruan tinggi Dia punya gelar sarjana Atau kemudian dia pakai Sarjana berikutnya Di magisternya Dan S3 nya Terus misalnya itu Tidak selesai terus Baru dikatakan bahagia Setelah lulus dari Sarjananya Selesai itu Selesaikah bahagia belum Belum bahagia Kalau tidak kerja Setelah kerja Bahagia Belum Ditanya Sudah punya tunangan Sudah nikah Sudah bahagia Bahagia kalau sudah nikah Nanti ketika sudah nikah Sudah bahagia 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 saat itu Tapi belum Belum tuntas Bahagianya Nah sampai Berujung disitu Punya anak Orang pun punya anak Bahagia Tak punya Anak bahagia Tapi bahagia Belum Ini membiayai Cari biayanya Anak sekolah Sampai terus Tidak selesai Bahagia itu Terus dicari Nah sekarang Kita bahas Pada titik Ketika kemudian Bahas tentang Persoalan Keturunan ini Karena Zikirannya Ketika sudah menikah Kemarin Ibnu Qayyim Sudah membahas Itu Lalu kemudian Bahas khusus Tentang Zikiran Seputar Menjelang Kelahiran Atau pada saat Kelahiran Yang ini ada Kaitannya juga Beliau menulis Kitab khusus Tentang ini Tufatul Maudud Bi'ah Kamil Maudud Beliau menulis Kitab khusus Tentang Bagaimana Menyambut Kelahiran Keturunan Atau Kelahiran Bayi Itu sampai Di usia-usia Bagus Itu Bapak Dan Ibu Boleh Nanti Bisa dijadikan Rujukan Kitabnya Ibnu Qayyim Khusus Membahas Tentang ini Tufatul Maudud Bi'ah Kamil Maudud Kalau ini Cuma Doa Sekitar Menjelang Kelahiran Atau Seputar Pada waktu Kelahiran Atau Setelah Kelahiran Tiba Nah kita Tahu Sekali lagi Bahwa Persoalan Keturunan Ini Menjadi Penting Karena Memang Jangankan Kita Para Nabi Dan Rasul Juga Terus Berdoa Untuk Dapat Keturunan Itu Jadi Dalam Al-Quran Ada Gembaran Bagaimana Nabi Zakaria Itu Yang Tidak Pernah Berdoa Apa Capek Lelah Tidak Pernah Bosan Untuk Berdoa Untuk Mendapatkan Keturunan Bagaimana Juga Nabi Ibrahim Yang Sampai Kemudian Menikah Dengan Hajar Lalu Kemudian Baru Dapat Keturunan Dan Banyak Hal Karena Memang Nanti Akan Diketahui Bahwa Di Akhirat Itu Hubungan Darah Itu Yang Kemudian Ada Kaitannya Terhadap Kehidupan Akhirat Kita Itu Adalah Anak Atau Keturunan Jadi Nanti Tidak Persoalan Pamannya Bibiknya Atau Kakeknya Atau Tetangganya Tidak Tetapi Kalau Dalam Hubungan Darah Ini Yang Punya Pengaruh Itu Dalam Posisi Kita Itu Adalah Anak Atau Keturunan Sehingga Di dalam Ayat Ayat Al-Quran Juga Banyak Sudah Doa Doa Yang Kemudian Diegambarkan Bagaimana Kemudian Doa Supaya Kita Mendapatkan Anak-anak Yang Soleh Dan Solehah Itu Nah Ibu Bapak Yang Diramati Allah Sekedar Saya Lanjutkan Khusus Buat Perempuan Memang Khusus Buat Perempuan Itu Yang Jadi Dua Pertanyaan Yang Sangat Tidak Mengenakan Didengar Atau Tidak Nyaman Di Hati Perempuan Ini Menurut Survei Survei Dua Pertanyaan Buat Perempuan Kapan Nekah Lalu Yang Kedua Setelah Nekah Kapan Punya Anak Itu Pertanyaan Dua Itu Sangat Menyakitkan Kalau Pada Perempuan Kalau Itu Belum Dua Duanya Jadi Kalau Belum Nikah Tidak Enak Ketika Ditanya Itu Ketika Sudah Nikah Ditanya Punya Anak Itu Juga Menyakitkan Walaupun Ditampakkan Senyum Tapi Sesungguhnya Dia Mikir Kadang Kadang Sakit Oleh Karena Itu Belajar Dari Ini Hadirin Yang Dirahmati Allah Kita Perlu Juga Menguatkan Bahwa Persoalan Persoalan Pernikahan Persoalan Persoalan Memiliki Keturunan Itu Juga Bagian Dari Rahasia Allah Yang Harus Kita Kemudian Kejar Kita Raih Untuk Bisa Mendapatkan Itu Tanpa Pernah Putus Asa Atau Kemudian Kita Menjadi Orang Yang Lamah Menjadi Orang Yang Seolah Berhenti Pada Titik Tertentu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Ibnu Kayyim Kemudian Mengutip Beberapa Riwayat Bagaimana Zikir Ketika Melahirkan Dan Yang Berhubungan Dengan Seputar Itu Diriwayatkan Bahwa Fatimah Radiyallahu Anha Pada Saat Putrinya Rasul Rasulullah Ini Mau Melahirkan Nabi Lalu Kemudian Memerintahkan Kepada Ummu Salamah Dan Zainab Binti Jahsi Agar Mendatangi Fatimah Jadi Rasulullah Itu Sangat Sayang Sama Putrinya Fatimah Ini Sayang Betul Karena Memang Fatimah Itu Cara Bicaranya Jalannya Modelnya Mirip Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Fatimah Inilah Yang Nanti Akan Menjadi Salah Satu Penghulu Bidadari Surga Di Antara Empat Penghulu Wanita Bidadari Surga Yaitu Khadijah Lalu Kemudian Fatimah Lalu Kemudian Asia Dan Mariam Nah Fatimah Ini Putri Rasulullah Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Di Antara Perempuan Yang Menjadi Bidadari Penghulu Surga Nanti Rasulullah Sayang Sama Fatimah Sayang Sekali Sehingga Kemudian Ketika Mau Melahirkan Itu Memerintahkan Ummu Salama Dan Zainab Binti Jahsi Untuk Membantu Untuk Mendatangi Fatimah Lalu Beliau Beliau Juga Memerintahkan Untuk Membacakan Ayat Kursi Kepada Fatimah Dan Ayat Yang Ada Di Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 54 Sampai 55 Jadi Lalu Kemudian Ketika Ummu Salama Dan Zainab Binti Jahsi Ini Datang Kepada Fatimah Yang Posisinya Melahirkan Lalu Keduanya Membacakan Ayat Kursi Lalu Membacakan Surat Al-A'raf Ayat 54 Sampai 55 Jadi Ayat Yang Dibaca Itu Setelah Baca Ayat Kursi Adalah Itu Yang Dibaca Oleh Ummu Salama Dan Zainab Binti Jahsi Setelah Membacakan Ayat Kursi Kepada Fatimah Yang Mau Melahirkan Itu Lalu Kemudian Dilanjutkan Membacakan Doa Perlindungan Dengan Surah Al-Mu'awidatain Surat Al-Falak Dan Surat An-Nas Itu Yang Kemudian Dikutip Oleh Beliau Ditulis Dalam Kitab Al-Wabilus Sayyib Jadi Ketika Mau Melahirkan Anak Itu Pada Saat Menjelang Kelahiran Yang Lalu Kemudian Menurut Riwayat Ini Suruh Baca Ayat Kursi Lalu Quran Surat Al-A'raf Ayat 54 Sampai 55 Lalu Dilanjutkan Dengan Al-Mu'awidatain Al-Falak Dan An-Nas Itu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Lalu Kemudian Di Kitab Ini Rasulullah S.A.W Adzana Fi Udunil Hassan Ibn Ali Hina Waladadhu Fatimah Bisalah Aku Pernah Melihat Rasulullah S.A.W Mengemandangkan Azan Salat Di Telinga Hassan Bin Ali Ketika Fatimah Melahirkannya Itu Dari Abu Rafi Menyebutkan Begitu Jadi Ketika Sudah Lahir Itu Lalu Kemudian Di Adzani Ini Yang Kemudian Beliau Kutip Di Kitab Al-Wabilus Sayyib Nanti Kalau Mau Lebih Lengkap Lagi Kitab Itu Bapak Dan Ibu Boleh Tufatul Maulud Bi'akamil Maulud Khusus Itu Berbicara Tentang Penyambutan Bayi Sampai Kemudian Akikah Hitan Dan Beberapa Pendidikan Di Masa Waktu Masih Kecil Kemudian Dirahatkan Dari Hussein Bin Ali Dia berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Siapa yang mendapatkan Kelahiran Anaknya Lalu Mengucapkan Adhan Di Telinga Kanannya Dan Mengucapkan Iqamah Di Telinga Kiri Anaknya Itu Niscaya Anak Tersebut Tidak Akan Terkena Bahaya Ummu Sibian Jadi Tidak Terkena Bahaya Ummu Sibian Ada Yang Menafsiri Dalam Ibn Asir Itu Dalam Nihayahnya Ummu Sibian Itu Adhan Yang Kadang-kadang Bisa Menyerang Bayi Dan Menyebabkan Pingsan Atau Sakit Tetapi Ada Juga Yang Memberikan Makna Tentang Ummu Sibian Itu Adhan Angin Yang Menyerang Bayi Dan Hal Yang Bisa Membuat Bayi Dalam Ketakutan Atau Ketemasan Ada Juga Yang Mengertikan Ummu Sibian Itu Adalah Jin Yang Mengikuti Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Dia Adhan Penyakit Yang Menimpa Bayi Artinya Sesungguhnya Dari Beberapa Makna Para Ulama Mengertikan Ummu Sibian Itu Ketika Kemudian Sudah Lahir Maka Kemudian Diazani Di Telinga Kanannya Lalu Kemudian Ikoma Di Telinga Kirinya Itu Adalah Supaya Tidak Terganggu Dengan Ummu Sibian Itu Ummu Sibian Itu Boleh Diterjemahkan Sesuatu Yang Mengganggu Sesuatu Yang Membahayakan Atau Mungkin Juga Gangguan Gaguan Dari Makhluk Apapun Nah Ini Bagian Dari Usaha Yang Kemudian Dilakukan Pada Saat Kelahiran Bayi Nah Aisyah Berkata Yukta Bissibian Faid'ulahum Bilbarakah Wainajibum Nabi S.A.W. Sering Dibawakan Bayi Kepada Beliau Lalu Beliau Mendoakan Keberkahan Untuk Mereka Dan Mentah Nik Mereka Wainajibum Ditahnik Jadi Rasulullah Itu Ketika Kemudian Kata Umul Muminin Aisyah Ketika Dibawakan Bayi Kepada Beliau Lalu Beliau Mendoakan Agar Menjadi Anak Yang Memberikan Keberkahan Kepada Orang Tuanya Lalu Kemudian Juga Mentahnik Dari Abdullah Bin Abul Berkata Inna Nabi S.A.W. Amara Bitasmiyatil Mawlud Yawma Sabi'ihi Nabi S.A.W. Memberitakan Untuk Memberi Nama Bayi Pada hari Ketujuh Kelahirannya Membersihkan Kotorannya Dan Mengakikahinya Jadi Biasanya Ini adalah Hal yang Dilakukan Secara Umum Ketika Memberikan Nama Bahkan Kadang-kadang Hamil Sudah Dikasih Nama Belum Lahir Sudah Dikasih Nama Dari Saking Semangatnya Bapak Dan Ibunya Sebenarnya Yang berhak Untuk Memberi Nama Itu Bapaknya Walaupun Nanti Musawarah Dengan Ibunya Jadi Kadang-kadang Minta Kakeknya Minta Neneknya Tapi Sebenarnya Yang Punya Hak Itu Bapaknya Yang pertama Walaupun Nanti Musawarah Lalu Berikutnya Adalah Dari Abu Darda Dia berkata Rasulullah S.A.W. Bersebda Sungguh Kalian Akan Dipanggil Pada hari Kiamat Dengan Nama Kalian Dan Nama Ayah Kalian Maka Namailah Diri Kalian Dengan Nama Nama Yang Baik Kalau Sekarang Sangat Mudah Sekali Didapat Karena Tersimpan Nama Nama Baik Itu Banyak Sekali Sehingga Sekarang Nama Nama Anak Yang Modern Itu Bagus Bagus Jadi Gampang Sekali Beda Dengan Orang Dulu Kasih Nama Sembarangan Pokoknya Ada Nama Aneh Aneh Tidak Usah Saya Sebut Pokoknya Namanya Yang Singkat Singkat Kadang Tidak Punya Makna Pokoknya Yang Ada Saja Kalau Sekarang Bagus Bagus Nah Ini Perintah Agama Itu Sebenarnya Kasih Nama Yang Bagus Kasih Nama Yang Bagus Karena Itu Semacam Doa Dan Itu Keinginan Apa Dari Orang Tuanya Terhadap Anaknya Dan Di Riwayat Yang Lain Disebutkan Sungguh Nama Kalian Yang Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Abdullah Dan Abdurrahman Dari Abu Wahab Al-Jusami Dia berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Tasammah Bi Asma Il Ambiya Wa Inna Ahabbal Asma Ilallah Azza Wajalla Abdullah Wa Abdurrahman Wa Asdaquha Haris Wa Hammam Wa Akbahu Ha Har Wa Murrah Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Menganjurkan Namailah Diri kalian Dengan nama-nama Para Nabi Nama-nama Yang paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Abdullah Dan Abdurrahman Nama Yang paling Jujur Paling Bagus Kata Nabi Adalah Haris Dan Hammam Haris Dan Hammam Adapun Nama Yang paling Jelek Adalah Harp Dan Murrah Jadi Pada Dasarnya Rasulullah Sallallahu Sallam Memberitakan Kita Untuk Memberi Nama-nama Yang Bagus Makanya Kadang-kadang Nama-nama Nabi Itu Bagus Tapi Sekarang Kadang-kadang Tidak Jadi Keren Nama Nabi Supaya Keren Lalu Dikeren-keren Kan Contoh Contoh Namanya Ibrahim Itu Nama-nama Bagus Namanya Ibrahim Tapi Dipanggilnya Cuma Ibrah Jadi Agak Keren Gitu Kan Macem-macem lah Saya tidak ingin menyebut Karena takut Salah Atau tersinggung Daripada apa Seperti itu Tapi Intinya Berikanlah Nama-nama Yang baik Kepada Anak-anak Kita Nah Di Kitabnya Ibn Qayyim Yang Membahas Khusus Tentang Menyambut Kelahiran Bayi Itu Yaitu Di Tufatul Maudud Biah Kamil Maudud Itu Ada Disebutkan Tentang Riwayat Bagaimana Kita Mendoakan Ketika Kita Mendengar Bayi Yang Baru Lahir Jadi Ini Abu Bakar Ibn Al-Munzir Itu Berkata Di Dalam Al-Ausat Kami Meriwayatkan Dari Hassan Al-Basri Bahwa Pada Suatu Hari Seorang Laki-laki Datang Kepada Seseorang Dan Ketika Itu Hassan Al-Basri Bersama Orang Yang Baru Saja Anaknya Lahir Lalu Kemudian Orang Yang Datang Itu Mengatakan Selamat Selamat Atas Kelahiran Anakmu Semoga Menjadi Kesatria Anakmu Adalah Kesatria Lalu Kemudian Ketika Dibilang Anakmu Adalah Kesatria Atau Pahlawan Lalu Kemudian Hassan Al-Basri Mengatakan Dari Mana Kamu Tahu Bahwa Anaknya Akan Menjadi Kesatria Lalu Kemudian Orang Itu Menyebutkan Ya Tidak Apa-apa Cuma Mengatakan Begitu Lalu Dia Balik Bertanya Lalu Terus Mengatakan Apa Kalau Ada Bayi Baru Lahir Jadi Kalau Didengar Oh Anaknya Itu Sudah Lahir Oh Maka Lalu Kemudian Kata Hassan Al-Basri Itu Maka Katakanlah Barakallahu Laka Fil Mawku Bilaka Wasakartal Wahib Wabalaga Asudda Waruzikta Birrahu Jadi Ini Doa Ketika Kita Mendengar Ada Yang Lahir Jadi Barakallahu Laka Fil Mawku Bilaka Wasakartal Wahib Wabalaga Asudda Waruzikta Birrahu Semoga Anak Yang Dianugerahkan Kepadamu Itu Mendapatkan Berkah Dan Engkau Bersyukur Kepada Sang Pemberi Dan Semoga Dia Mencapai Usia Sampai Dewasa Dan Engkau Pun Mendapatkan Kebaikan Dari Anak Itu Ini Adalah Doa Ketika Kita Mendengar Ada Saudara Kita Family Kita Kemudian Lahir Ini Bagian Dari Tahniah Jadi Tahniah Itu Adalah Ungkapan Doa Ucapan Doa Ketika Mendengarkan Satu Berita Gembira Satu Hal Berita Yang Menggembirakan Ada Yang Lahir Ada Yang Melahirkan Itu Mungkin Sahabat Kita Teman Kita Atau Yang Kita Kenal Maka Kita Mengucapkan Barakallahu Barakallahu Lakafirmahu Bilaka Wasyakartal Wahib Wabalaga Asuddah Waruzikta Birrahu Ini Yang Kemudian Kita Baca Itu Yang Disampaikan Oleh Ibnu Qaim Al-Jawzi Dan Cukup Luar Biasa Sebenarnya Doa Ini Ketika Kemudian Nanti Mendapatkan Bayi Yang Baru Lahir Itu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Kaitannya Sekarang Kenapa Memiliki Keturunan Itu Sangat Penting Atau Kemudian Sangat Diutamakan Karena Ini Memang Ketika Ada Timbangan Amal Nanti Dan Di Akhirat Itu Itu Yang Ada Kaitannya Langsung Menurut Ayat-ayat Al-Quran Maupun Hadis-hadis Nabi Itu Anak Keturunan Jadi Misalnya Bapak Dan Ibu Sudah Pernah Mendengar Jika Nanti Bani Adam Itu Mati Maka Terputuslah Amalnya Kecuali Tiga Jadi Sodakoh Jariah Itu Lalu Kemudian Ilmu Yang Bermanfaat Lalu Kemudian Doa Anak Yang Soleh Nanti Kita Akan Bahas Doa Anak Yang Soleh Itu Gimana Lalu Kemudian Anak Inilah Pentingnya Kemudian Yang Harus Kita Pahami Betapa Keturunan Itu Sangat Punya Pengaruh Terhadap Kita Tidak Hanya Di Dunia Tapi Nanti Di Akhirat Kita Juga Pernah Mendengar Hadis Nabi Bahwa Nanti Ada Derajat Orang Tua Yang Kemudian Ditinggikan Terus Oleh Allah Ketika Sudah Di Surga Lalu Orang Ini Merasa Loh Amal Apa Lagi Kok Ditinggikan Terus Ya Allah Itu Adalah Berkat Doa Doa Itu Adalah Berkat Istighfar Dari Anak Anak Untuk Kamu Kita Juga Pernah Mendengar Bagaimana Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Nanti Akan Memberikan Mahkota Kepada Orang Tua Yang Anak Bisa Sampai Berhasil Menjadi Penghafal Al-Quran Lalu Bisa Mengamalkan Dengan Baik Anak Kita Juga Bisa Mendengarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Bagaimana Nanti Orang Tua Diselamatkan Anaknya Untuk Tidak Masuk Neraka Gara Gara Orang Tua Ini Kemudian Sabar Ketika Anaknya Yang Masih Dalam Usia Balita Atau Usia Kecil Itu Meninggal Dunia Lalu Orang Tuanya Ketika Ditinggal Mati Oleh Anaknya Sabar Maka Anak Ini Nanti Akan Misalnya Timbangan Amalnya Lebih Banyak Masuk Neraka Maka Lalu Kemudian Dihalangi Oleh Anak Inilah Kemudian Luar Biasanya Punya Keturunan Maka Seorang Nabi Pun Para Rasul Pun Berdoa Agar Mereka Memiliki Keturunan Memiliki Anak Anak Yang Soleh Dalam Rangka Itu Mari Kita Perhatikan Misalnya Saya Ingin Memulai Di Dalam Quran Surat Al Muminun Ayat 102 Berfirman Barang Siapa Berat Timbangan Kebaikannya Maka Mereka Itulah Orang Orang Yang Beruntung Dan Barang Siapa Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Maka Mereka Itulah Orang Orang Yang Merugikan Dirinya Sendiri Imam Al-Qurtubi Dalam Kitab Tadzkirahnya Itu Berkata Barang Siapa Yang Kebaikannya Itu Lebih Berat Dari Keburukannya Walaupun Itu Hanya Sebesar Tepung Atau Telor Kutu Sudah Kutu Telornya Lagi Dia Akan Masuk Surga Jadi Kalau Kebaikannya Itu Lebih Banyak Sedikit Walaupun Lebih Sedikit Seperti Telor Kutu Dia Akan Masuk Surga Tetapi Siapa Yang Kemudian Keburukannya Lebih Berat Walaupun Cuma Sebesar Telor Kutu Itu Tadi Maka Dia Akan Masuk Neraka Kecuali Orang Yang Diampuni Oleh Allah Sesuai Sesuai Dengan Hadis Dari Ibn Mas'ud Nah Ada Hal Menarik Yang Disampaikan Oleh Ibn Kasir Itu Dalam Tafsirnya Beliau Memuat Satu Hadis Maukuf Karena Sampai Kepada Ikrimah Itu Berkaitan Dengan Firman Allah Tadi Itu Di Dalam Quran Surat Abasa Ayat 34 Sampai 37 Jadi Ketika Mbah Pada Hari Itu Manusia Lari Dari Saudaranya Lari Dari Ibu Dan Bapaknya Lari Dari Istri Dan Anaknya Setiap Orang Dari Mereka Pada Hari Itu Mempunyai Urusan Yang Menyebutkan Diri Mereka Sendiri Nah Hadis Ini Yang Dicantumkan Nukasir Itu Bercerita Begini Bahwa Nanti Amal Perbuatan Seorang Hamba Ketika Sudah Ditimbang Itu Ternyata Setelah Ditimbang Itu Dia Itu Butuh Amal Sedikit Lagi Untuk Lebih Banyak Kebaikannya Sedikit Lagi Dia Akan Bisa Kemudian Lebih Kebaikannya Dari Keburukannya Agar Timbakannya Itu Kemudian Lebih Banyak Kebaikannya Maka Dia Butuh Sedikit Saja Lalu Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kepadanya Wahai Hambaku Lihatlah Kepada Masyar Suruh Lihat Lihat Kepada Masyar Semoga Kalian Menemukan Seseorang Yang Mau Memberikan Sedikit Saja Kebaikannya Cari Cari Nah Orang Itu Lalu Kemudian Mencari Siapa Yang Didatangi Pertama Saudaranya Saudaranya Dia berkata Wahai Kakakku Atau Wahai Adikku Aku butuh Satu Sedi Kebaikan Agar Kemudian Penimbang Kebaikanku Itu Kemudian Lebih Banyak Dari Kejelekannya Tetapi Dijawab Oleh Saudaranya Saya Juga Takut Nanti Kurang Seperti Takutnya Yang Kamu Rasakan Oleh Kain Itu Saya Tidak Akan Memberikan Kebaikan Itu Padamu Tidak Ada Saudara Tidak Bisa Nolong Datang Lagi Ke Ibunya Sama Juga Ibu Manusia Yang Paling Sayang Kepadaku Aku Minta Tapi Ibunya Juga Takut Aku Juga Takut Ke Orang Tuanya Ke Ayahnya Juga Sama Ke Istrinya Juga Sama Sama Orang Itu Lalu Kemudian Kembali Kepada Allah Dengan Perasaan Yang Takut Dia Datang Menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menyatakan Aku Tidak Menemukan Tambahan Kebaikan Itu Walaupun Dari Orang Yang Terdekat Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dia Mengatakan Kepada Orang Ini Aku Lebih Sayang Kepada Hambaku Maka Aku Lebih Sayang Kepada Hambaku Melebihi Sayangnya Saudaramu Ibumu Orang Tuamu Kepada Amu Walaupun Mereka Kemudian Tidak Bisa Memberikan Apa-apa Tetapi Dengan Rahmatku Maka Aku Pemurah Kepada Kamu Masuk Kamu Kesurgaku Dengan Rahmatku Inilah Luar 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 Biasanya Ternyata Hadirin Yang Dirahmati Allah Di Ayat Ini Di Ayat Ayat Itu Yang Bercerita Tentang Masalah Hubungan Family Nanti Di Akhirat Ternyata Pertama Memang Seolah-olah Ada Hubungan Persaudaraan Nanti Di Akhirat Hubungan Darah Itu Ada Makanya Terbukti Ketika Dimintai Tolong Siapa Cari Orang Tuanya Cari Saudaranya Cari Yang Dia Kenal Itu Kemudian Ada Hubungan Itu Di Akhirat Tetapi Di Sisi Lain Lalu Ayat Ini Juga Memberikan Gambaran Juga Menegasikan Atau Menghilangkan Hubungan Darah Itu Tidak Punya Nilai Tidak Ada Apanya Tidak Punya Nilai Makanya Di Dalam Al-Quran Disebutkan Pada Hari Itu Ketika Harta Dan Anak Keturunannya Tidak Lagi Berguna Kecuali Orang Yang Datang Menghadap Allah Dengan Hati Yang Bersih Jadi Satu Sisi Kita Butuh Untuk Minta Pertolongan Tapi Ternyata Sudah Tidak Bisa Masing-masing Karena Memang Masing-masing Tetapi Di Sisi Lain Ayat Ayat Tadi Yang Memberikan Gambaran Ada Hubungan Juga Disebutkan Bahwa Memang Tetap Ada Hubungan Ke Keluargaan Tetapi Untuk Kebaikan Dan Kejelekan Sudah Tidak Ada Nilai Maka Di Ayat Ayat Yang Lain Allah Memang Memberikan Gambaran Bahwa Pertama Di Dalam Quran Surat Al-Rakdu Ayat 22 Sampai 23 Dan Orang-orang Yang Beriman Dan Yang Anak Cucu Mereka Mengikuti Mereka Dalam Keimanan Kami Hubungkan Anak Cucu Mereka Dengan Mereka Dan Kami Tiada Mengurangi Sedikitpun Dari Pahala Amal Mereka Jadi Memang Ada Hubungan Satu Sisi Satu Sisi Tadi Sudah Menegasikan Menghilangkan Ada Nilai Hubungan Karena Itu Masalah Amal Pribadi Tetapi Didak Ayat Ayat Yang Lain Disebutkan Kalau Sama-sama Beriman Dan Sama-sama Masuk Maka Nanti Akan Menjadi Keluarga Besar Di Surga Hadirin Yang Dirahmati Allah Itulah Kenapa Saya Tadi Sampaikan Bahwa Peran Hubungan Darah Atau Kekerabatan Pada Hari Kiamat Itu Bisa Punya Pengaruh Disebabkan Karena Sama-sama Beriman Dan Sama-sama Masuk Surga Tapi Bila Kemudian Nanti Berbeda Yang Satu Masuk Neraka Yang Satu Masuk Surga Maka Itu Tidak Ada Pengaruh Tidak Punya Nilai Hubungan Darah Makanya Di dalam Al-Quran Disebutkan Nanti Orang-orang Yang Sudah Di Neraka Itu Mengatakan Kerabatku Banyak Yang Masuk Surga Lalu Kemudian Mereka Minta Izin Kepada Penjaga Neraka Untuk Dipertemukan Dengan Kerabatnya Yang Ada Di Surga Tapi Saat Ketika Mereka Kemudian Akan Di Pertemukan Kerabatnya Yang Ada Di Surga Tidak Bisa Mengenali Dia Karena Sudah Dak Jadi Orang Jadi Tidak Diakui Tidak Jelas Jadi Di dalam Ayat Al-Quran Itu Disebutkan Bahwa Peran Hubungan Darah Atau Kekrabatan Pada Kiamat Itu Bisa Kemudian Punya Pengaruh Karena Sama-sama Beriman Dan Masuk Surga Nanti Akan Kumpul Tapi Kemudian Ketika Berpisah Maka Tidak Ada Punya Nela Lagi Hubungan Kekrabatan Itu Oleh Karena Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Yang Punya Hubungan Memungkinkan Adalah Keturunan Atau Anak Sehingga Di dalam Hadis Rasulullah Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Itu Yang Pernah Yang Sering Kita Dengar Dan Sudah Masyur Di Riwayat Ibn Majah Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ada Orang Tua Yang Kemudian Diangkat Derajatnya Karena Doa Doa Anaknya Kemudian Berikutnya Adalah Ada Orang Yang Kemudian Diberikan Oleh Allah Mahkota Pada Orang Tua Karena Anaknya Menghafal Al-Quran Dan Bisa Mengamalkannya Dan Tadi Kesabaran Orang Tua Karena Anaknya Yang Meninggal Dunia Pada Awal Itu Kemudian Dia Sabari Dengan Benar Dan Bisa Menjadi Penyelamat Para Nabi Dan Rasul Pun Di dalam Al-Quran Itu Banyak Digambarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diabadikan Doa Doanya Ini Banyak Sekali Ayat-ayat Yang Kemudian Merupakan Doa Doa Bermohon Kepada Allah Agar Anaknya Bisa Menjadi Anak-anak Yang Soleh Kenapa Karena Anak Itu Juga Di dalam Al-Quran Disebut Dengan Empat Macam Satu Anak Itu Merupakan Zina Anak Itu Merupakan Perhiasan Sesuatu Yang Menyenangkan Perhiasan Dunia Ada Tawa Ada Canda Anak-anak Bermain-main Itu Anak Anak Bisa Menjadi Ujian Menjadi Cobaan Buat Orang Tuanya Ada Orang Yang Tadi Punya Anak Tapi Kemudian Sakit Anaknya Ada Orang Punya Anak Lalu Kemudian Bermasalahan Itu Menjadi Fitna Hati Hati Anak Bisa Menjadi Zina Anak Bisa Menjadi Fitna Anak Bisa Menjadi Kuratu A'yun Bisa Menjadi Penyejuk Mata Bisa Menjadi Penyejuk Mata Dan Yang Keempat Itu Di dalam Al-Quran Disebutkan Anak Bisa Menjadi Adun Bisa Menjadi Musuh Kalau Sampai Anak Bisa Menjadi Musuh Itu Berbahaya Jadi Anak Itu Di dalam Al-Quran Disistilahkan Sebagai Zina Perhiasan Bisa Juga Sebagai Fitna Bisa Sebagai Kuratu A'yun Bisa Sebagai Adun Musuh Kalau Sampai Jadi Musuh Ini Berarti Ada Kesalahan Di dalam Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Sampai Pendidikannya Maka Nanti Belajar Menjadi Orang Tua Orang Tua Disekolahkan Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Baik Jadi Kalau Sekarang Di Sekolah Ada Parenting School Ada Bagaimana Caranya Menjadi Orang Tua Yang Bagus Disekolahkan Karena Dulu Bapak Dan Ibu Tidak Pernah Sekolah Menjadi Orang Tua Yang Baik Disekolahkan Jadi Misalnya Di dalam Perkembangan Ilmu Psikologi Itu Ada Sepuluh Kata Negatif Yang Bisa Menghancurkan Anak Misalnya Tak Boleh Mengatakan Anak Dengan Kata Kata Jelek Membandingkan Dengan Binatang Misalnya Anjing Kamu Patek Jangan Itu Yang Menghancurkan Tidak Boleh Menghina Anak Kamu Pudu Nakal Itu Tidak Boleh Karena Kita Tidak Pernah Disekolahkan Jadi Orang Tua Kadang Kadang Ngomong Pudu Ketika Marah Patek Itu Kata Kata Yang Tidak Boleh Dalam Ilmu Psikologi Membandingkan Anak Kita Dengan Orang Lain Tidak Perlu Anak Fokus Membuat Apa Pada Mose-moseng Masya Allah Ada orang tua Begitu Dan Dia Tidak Menyagak Anak Begitu Begitu Saja Tidak Boleh Kita Ini Kadang-kadang Jadi Orang tua Tidak Sekolah Sehingga Kemudian Ada Istilah Ketika Orang tua Durha Kepada Anak Tapi Ini Tidak Perlu Disampaikan Supaya Nanti Anak Tidak Jadi Melonjak Tetapi Artinya Orang tua Juga Harus Banyak Memberikan Keteladanan Mengatakan Cinta Pada Anak Dengan Bersyarat Tidak Boleh Tidak Usah Walaupun Anak-anak Yang lain Bagus Tetap Kita Cinta Pada Anak Kita Tetap Cintai Jangan Kemudian Tidak Kita Suka Karena Anak Kita Tidak Pinter Tidak Keren Seperti Dia Yang Begini Tidak Perlu Karena Itu Amanat Satu Sisi Anak Itu Adalah Amanat Yang Nanti Akan Dimintai Tanggungjawab Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Saya Selalu Menceritakan Kisah Yang Saya Temui Sendiri Ketika Saya Di Jakarta Membawa Anak Saya Ketika Di Jakarta Saya Di Rumah Sakit Khusus Anak-anak Yang Sakit Disitu Ada Anak-anak Yang Sakit Down Sindrom Dan Autis Ada Dua Ibu Yang Berbeda Memperlakukan Anaknya Satu Ibu Memperlakukan Anaknya Yang Autis Dan Down Sindrom Itu Disayang Ayo Nak Karena Jalannya Begini Terus Gini Sayang Iya Pelan-pelan Penuh Dengan Kesayangan Saya Incer Memang Orang Tua Itu Sayang Banget Dia Terus Satunya Persis Di sebelahnya Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Seorang Ibu Yang Memperlakukan Anaknya Yang Sedang Menjadi Ujian Itu Atau Menjadi Fitna Itu Yang Sama Seperti Itu Karena Jalannya Itu Tidak Bener Pak Tepak Bapak Ada Bansai Lain Masya Allah Saya Kaget Ibu Macam Apa Itu Gitu Pak Tepak Saya Mikir Ya Allah Seperti Itu Dua Orang Ibu Yang Berbeda Saya Terus Ikutin Dua Ibu Itu Yang Kebetulan Di Rumah Sakit Yang Khusus Anak Anak Itu Memang Kalau Di Jakarta Itu Di rumah Sakit RS Jem Itu Khusus Memang Rumah Sakit Anak Anak Itu Dibuat Tidak Seperti Bau Rumah Sakit Jadi Khusus Seperti Main Jadi Seperti Di Mall Ada Permainan Seperti Sekolah Jadi Keliatannya Anak Anak Senang Walaupun Sakit Tapi Orang Tuanya Tetap Keliatan Sakit Karena Walaupun Di Bodel Bagaimanapun Rumah Sakit Itu Supaya Kemudian Senang Anak Tidak Merasa Sakit Orang Tuanya Tetap Sedih Padahal Sudah Dibuat Tidak Seperti Rumah Sakit Seperti Mall Nah Itu Saya Belajar Dari Itu Sampai Kemudian Saya Kejar Di Kamar Khusus Anak Saya Ketemu Sama Ibu Itu Dia Kemudian Menangis Dan Bercerita Anak Anak Saya Ini Autis Anak Saya Down Sindrom Sudah Autis Down Sindrom Lagi Lalu Saya Sudah Habis Satu Mobil Kijang Innova Saya Tapi Ini Adalah Amanat Dari Allah Sambil Menangis Saya Harus Memperjuangkan Seberapapun Saya Bisa Berusaha Saya Habis Harta Saya Demi Anak Ini Adalah Sebuah Amanat Sampai Seberapa Allah Memberikan Ujian Pada Saya Saya Akan Tetap Lakini Mungkin Dengan Sabarnya Orang Tua Melayani Anaknya Yang Model Begini Menjadi Fitnah Itu Dia Bisa Menjadikan Wasilah Dia Diangkat Oleh Allah Menjadi Masuk Surga Orang Tua Karena Anak Siapa Lagi Yang Mau Ditolong Setulus Dan Seikhlas Itu Kalau Bukan Karena Anak Tetapi Disitulah Letaknya Allah Akan Meminta Pertanggungjawaban Kita Tentang Amanat Yang Diberikan Allah Kepada Kita Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Tentu Kalau Kita Sudah Dinagurai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Anak Maka Teruslah Didik Nanti Bagi Yang Masih Berusaha Untuk Mengajarkan Pada Anak Anaknya Mulai Sejak Kandungan Itu Mulai Sejak Kandungan Itu Sampai Kemudian Pada Masa Balita Lalu Kemudian Remaja Dan Dewasa Itu Memang Harus Terus Didoakan Karena Doa Orang Tua Kepada Anak Itu Akan Menjadi Doa Yang Mustajabah Mungkin Doa Kita Kepada Anak Kita Mungkin Tidak Berhasil Di Awal Tapi Dengan Doa Doa Kita Terus Tulus Kepada Allah Tanpa Pernah Bosan Barangkali Nanti Anak Anak Yang Seolah Tidak Tampak Baik Pada Akhirnya Akan Menjadi Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Bukankah Banyak Kita Sering Mendengar Atau Mungkin Kita Atau Mungkin Kita Kemudian Mengatakan Ketika Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia Jadi Baru Sadar Jadi Orang Baik Setelah Orang Tuanya Sudah Tidak Ada Itu Bisa Jadi Adalah Doa Orang Tuanya Dulu Kepada Anak Saat Itulah Berhasil Doa Orang Tuanya Lalu Kita Juga Memperlakukan Maka Para Ulama Menyebutkan Kalau Kamu Merasa Kemudian Mendidik Anakmu Itu Tidak Seperti Maksimal Dirasakan Seperti Kamu Berbaktinya Kepada Orang Tuanya Termasuk Pendidikan Atau Termasuk Apa Maka Buatlah Anak Anak Kamu Menjadi Anak Anak Yang Kemudian Kamu Perlakukan Baik Dan Kemudian Jauh Lebih Baik Dari Apa Yang Sedang Kamu Rasakan Dan Sedang Apa Terjadi Pada Kamu Insyaallah Amanat Berupa Anak Itu Bisa Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Baik Tidak Hanya Di Kehidupan Dunia Tapi Nanti Di Akhirat Proses Kemudian Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua Itu Punya Pengaruh Besar Terhadap Nasib Kita Sebagai Orang Tua Pada Saat Nanti Di Akhirat Terus Berdoa Agar Anak Kita Menjadi Anak Anak Yang Saleh Salah Satu Di Antaranya Adalah Doa Teruslah Berdoa Kepada Allah Yang Masih Belum Punya Keturunan Jangan Pernah Bosan Berdoa Sebagaimana Nabi Zakaria Terus Memohon Dan Meminta Kepada Allah Insyaallah Doa Doa Kita Tidak Ada Yang Kemudian Sia-sia Atau Doa Doa Kita Tidak Berguna Pasti Akan Diberikan Oleh Allah Dengan Jawaban Jawaban Atas Genda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Dan Lebihnya Memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fulano Jangan Sia-sia Sia 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 Terima kasih.